Usai kasus pamer harta, sang istri di media sosial Kepala Badan Pertanahan Jakarta Timur, Sudarman Harjasa Putra dicopot dari jabatannya. Pencopotan ini menindaklanjuti pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang melalui aparat pengawasan intern pemerintahan. Sebelumnya Sudarman dan sang istri menjalani klarifikasi harta kekayaan di KPK pada selasa 21 Maret lalu, Sudarman melaporkan harta kekayaannya sejumlah 14,7 miliar rupiah pada 2021.